selamat datang kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk 5 April 2021 sementara 9 April 2021 saya akan membahas 7 saham yang berhubungan dengan kesehatan jadi sektornya IDX IC sektor kategori IDX Health IDX Health ada 7 saham KAIF, SIDO, INAF, KLBF IRA, Mika dan SILO saya bahas dulu dengan KAIF jadi KAIF kalau kita lihat di cat mingguannya dia candle nya lower low, lower high dan lower close jadi masih cenderung untuk downtrend belum ada pembalikan arah minggu sebelumnya saya sudah bahas saya juga sudah tekankan belum saatnya untuk agresif buy karena masih cenderung koreksi jadi analisa saham ini saya berikan bukan rekomendasi untuk buy bukan rekomendasi untuk sell jadi saya berikan analisa support terdekatnya dimana jadi kalau yang sudah punya stop loss nya dimana kalau belum jual ya atau kalau yang sudah buy yang sudah untung sedikit mungkin ya trading stop nya dimana gitu ya kemudian kalau yang belum buy kalau ingin buy kira-kira masuknya dimana gitu ya untuk posisi sekarang nah itu saya informasikan di analisa sahamnya jadi analisa saham itu bukan rekomendasi buy juga bukan rekomendasi sell ya keputusan di atas keputusannya di tangan masing-masing ya jadi saya bahas mulai dari PAIF bagi yang sudah punya kita lihat dia lower low ya disini ya 2500 ya kita lihat disini turun-turun terus 2500 kalau yang sudah punya pasang aja stop loss nya di 2500 dan disini kita lihat di bawahnya 2280 ya jadi kalau turun di banyak 2280 lebih baik kalau belum jual jual semuanya dulu ya hati-hati-hati kemudian bagi yang belum buy kalau mau buy trading buy ya tunggu minimal kalau dia sudah masih naik ke atasnya ini ya kalau kita lihat disini harganya sekitar 29 10 ya jadi kalau mau buy tunggu kalau dia sudah masih naik ke atas 29 10 kalau dia sudah masih naik ke atas 29 10 maka dia akan mencoba untuk mencapai target lead tradesman levelnya di 50% nya di sekitar 4050 sampai 4090 ya tapi sebelumnya dia ada checkpoint disini ya jadi checkpointnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3300 boleh ditambah lagi ya kemudian naik lagi ke atasnya 3700 tambah lagi jadi tak buy nya betapa saja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 29 10 buy ya itu saran saya paling awal ya kalau belum naik ke atas 29 10 jangan buy dulu karena dia masih resiko ke bawah penguji level 29 50 ya jadi kalau sudah berhasil naik ke atasnya 29 10 boleh buy tapi buy nya jangan terlalu banyak karena saya sudah sebutkan sebelumnya minggu sebelumnya dia disini volume nya mengecil ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya di awal-awal tahun ya yang masih di akhir-akhir tahun lalu 2019 dia volume nya lumayan naik naik ya kemudian sejak pertengahan februari dia sampai sekarang dia volume nya mengecil ya jadi kalau buy pun jangan terlalu agresif buy dicicil aja sistemnya average up jangan average tone kalau dia naik ke atas 29 10 buy kemudian naik lagi ke atasnya ini kita lihat disini low nya 3050 buy naik lagi ke atasnya disini 3300 ya naik lagi ke atas 3300 buy lagi kemudian checkpointnya disini ya ini checkpointnya di sekitar 3700 kalau dia mampu ke naik ke atas 3700 boleh tambah lagi maka targetnya kurang lebih sekitar 4000 sampai 450 kalau mau tambah lagi ya tunggu kalau dia sedang berhasil naik ke atas 4100 disini swing high nya di 4090 tanggal 17 Februari 2021 jadi untuk AEF B nya bertahap aja jangan terlalu agresif buy kalau walaupun mau curi start saya gak menyarankan ya kalau mau curi start boleh aja tapi tunggu minimal ke 2700 20 ke atas ya tapi lebih baik tunggu di 2900 ke atas kalau mau baik kemudian itu masih cenderung sideways di atas level di atas level 3,6% untuk minggu lalu itu dia lower high low nya dia sama ya kemudian close nya ditutup sama jadi cenderung sideways dia sideways nya sudah lama ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mingguan ya jadi kalau yang mau buy kalau yang sudah buy ya dulu ya kalau sudah buy pasang aja trading stop nya di sekitar sini ya ini low nya 7,65 dan disini ada swing low nya disini kita lihat angkanya di 755 jadi kalau turun di buy nya 7,65 dan 7,55 lebih baik jual dulu kemudian bagi yang belum punya salah saya buy nya tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 780 ya eh maaf di atasnya 800 ya atau paling cepat kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya disini 7,95 kalau 7,95 dan 800 gak beda jauh ya tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 800 ya tapi buy nya jangan terlalu banyak karena kita lihat disini volume nya juga mengecil ya dia seringkali 1 hari naik kemudian volume nya tinggi kemudian besok nya rendah kemudian terjurung koreksi gitu ya jadi buy nya menurut saya sih sedikit aja sistem menyicil ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 800 buy kemudian naik lagi ke atasnya 820 tambah lagi buy dia akan menguji resisten yang disini ini lumayan kuat ya 835 ya kalau dia berhasil naik lagi ke 835 boleh tambah lagi target berikutnya di 850 ya memang penaikannya masih terbatas ya karena kalau kita lihat disini ini sebenarnya dia kalau di manli catnya ya dia sudah cenderung sideways lebar ya jadi sejak stock split ya sejak recovery dari unmeat ya cenderung pergerakannya ya diantara vibonasi litisme 38,2% diantara 705 sampai dengan sekitar 800 35an ya jadi jangan terlalu agresif buy sistemnya nyitil aja secukupnya ya tunggu naik ke atas 800 buy kemudian naik lagi ke atas 820 tambah lagi naik lagi ke atas 835 tambah lagi kemudian kalau berhasil breakout ke atas 860 barusan tambah lagi begitu untuk sidur kalau breakout ke atas 860 ada kemungkinan dia sampai targetnya coba saya tarik oh ini sudah ada extensionnya dia kurang lebih 950 sampai 970 kalau dia berhasil breakout ke atas 860 itu untuk gitu kemudian untuk enough penasib juga dengan KAF dia masih jelek lower low lower high lower plus weekly jadi yang sudah punya hati-hati aja kalau dia turun di bawahnya 2400 dan di bawahnya 2230 kalau dia turun di bawahnya 2230 ada kemungkinan turunnya jauh ya sampai levelnya seribuan ya kurang lebih ya ada kemungkinan di sana ya jadi kalau yang belum punya kalau mau buy secara saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya jadi sebelumnya dia di 2790 jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2790 ya 2800 ke atas lah ya jadi naik ke atas 2800 boleh buy kemudian dia akan mencoba untuk breakout ke atasnya 3030 ya jadi kalau naik lagi ke atas 3030 boleh buy maka target price-nya kurang lebih di area dekat dengan diminerasi retracement 50% di 3770 ya tapi di tengah-tengahnya ada sekitar checkpoint kurang lebih di area sekitar 3360 ya jadi salah saya belinya bertahap aja mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 3360 barusan buy itu untuk amanya kemudian ya maaf disini kita lihat di 2790 jadi kalau dia sudah naik ke atas 2790 jadi ke atas 2800 lah untuk mudah mengingatnya ya naik ke atas 2800 buy akhirnya 3000 kalau naik ke atas 3000 lagi boleh buy lagi ya maka dia akan mencoba untuk breakout ke atas 3180 naik ke atas 3180 boleh tambah lagi terus naik ke atas 3380 boleh tambah lagi ya target price-nya kurang lebih sekitar area 50% ya sekitar 3770 kalau naik ke atas 3710 boleh tambah lagi maka dia akan menguji level di bonasi netisman 38,2% kurang lebih sekitar 4650 sini ya 4250 ya akhirnya tanggal 22 Januari 2021 jadi buy-nya bertahap aja ya tidak terlalu banyak karena ini volume-nya masih rendah kecil banget ya dibandingkan dengan waktu dia naik-naik masih euforia ya di bulan Desember 2020 dan di awal-awal Januari ya volume-nya tinggi tadi sekarang kan volume-nya rendah banget ya jadi kalau trading buy itu jangan terlalu banyak ya banyak sedikit aja dulu buy-nya bertahap ya kalau ingin trading buy kalau yang sudah buy tinggal pasang aja stop loss-nya ya sudah saya sebutkan sebelumnya kemudian ke ILBF ya ILBF ini untuk mingguannya kita lihat dia dia lower high lower low dan lower close ya jadi yang yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1515 dan di disini low-nya 1470 ya jadi kalau turun di bayangnya 1470 secara saya jual dulu semuanya kemudian bagi yang belum punya saran saya sih lebih baik tumbuh aja kalau berkat ke atasnya 1635 ya kalau ke atas 1635 kemudian naik lagi ke atasnya ini kita lihat 1720 barusan tambah lagi atau average up ya targetnya terdegaknya kurang lebih sekitar 1800 1900 ya ya mudah-mudahan dikasih 1950 ya tapi dia tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya 1635 ya itu kalau mau buy ya 1635 ke atas buy kemudian naik lagi ke atas ini ya 1720 tambah lagi buy mudah-mudahan dikasih sampai 9850 ke atas ya atau bahkan breakout ke atas 1950 untuk LPR tapi belinya juga jangan terlalu banyak ya karena kita lihat disini dia sudah lumayan sideways area disini ya dari tahun 2019 ya kurang lebih di sekitar 1700 itu resisten kuatnya ya jadi buynya jangan terlalu banyak ya resiko dia sedang menguji level retracement 38,2% ya jadi kalau buy trading buy kalau dia breakout ke atas buy bertahap aja jangan terlalu banyak ya jangan terlalu agresif walaupun kalau mau untuk invest ya saran saya yang paling baik itu kalau dia turun kurang lebih di area sekitar ini ya saya kasih garis merah ini kotak ya kotak merah ini kurang lebih di sekitar area 1100 sampai dengan 1300 ya jadi kalau yang mau koleksi untuk investasi itu kurang lebih di sana ya bagusnya kalau dari malinya kita lihat sejauh ini KLBF dia dari tahun 2015 ya dia cenderung sideways lebar ya di area sekitar 1200 sampai dengan 1800 jadi kalau mau invest ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil kurang lebih kalau sudah berhasil konsolidasi di area sekitar 1100 sampai dengan 1200 ya tapi kalau turun di bayangnya itu ya hati-hati jual karena dia tindungan menguji level seperti sebelumnya sampai 800 30 low-nya jadi itu itu saja untuk KLBF kemudian untuk IRA IRRA candle-nya juga sama dengan emiten lainnya IF enough juga sama dia masih jelek candle-nya lower high lower low dan lower close kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1.75 dan di 1.570 kemudian bagi yang belum punya kalau mau buy sekarang saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas fibonacci retracement level 61.8% yaitu di atasnya 1.985 jadi kalau di atasnya 1.985 dia boleh buy target terdekatnya kurang lebih sekitar sini 2.670 tapi sebelum itu dia ada checkpoint disini checkpoint-nya swing high-nya di 2.390 jadi buy-nya bertahap kalau dia naik ke atasnya 1.985 buy kemudian naik lagi ke atasnya disini 2.130 buy kemudian kalau naik lagi ke atasnya 2.250 buy kalau naik lagi ke atasnya 2.470 buy tapi hati-hati disini resistennya cukup kuat kalau dia gagal bertahan di atas 2.670 atau kejentungan dia balik lagi jadi kalau dia berhasil break out ke atas 2.670 boleh tambah lagi atau average up maka target-nya dia kurang lebih akan menguji level kurang lebih sekitar sini 3.000 ini untuk IRA tapi juga buy-nya jangan terlalu banyak yang bertahap saja karena ini volume-nya juga sudah mengecil dibandangkan dengan euforia dari akhir tahun Desember 2020 sampai dengan dan waria awal masih euforia ya jadi menurut saya sih boleh saja trading buy tapi tunggu ya kalau dia berhasil naik ya ke atasnya yang tadi saya sebutkan disini 185 minim ya tapi buy-nya jangan terlalu agresif banyak ya buy-nya bertahap saja sesuai dengan secukupnya ya sesuai dengan porsi money management-nya ya kemudian untuk Mika emiten rumah sakit ya kita lihat minggu lalu sahamnya jelek ya lower high lower low dan lower close dan minggu ini dia akan testing fibonacci retacement level 38,2% ya jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya kalau belum punya pasang stop loss dipasang di 2560 dan di 2000 disini kita lihat disini 2560 dan disini 2440 ya itu stop loss-nya kemudian bagi yang belum punya ya kan itu saran saya kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya sebentar saya gambarkan disini tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya disini ya kurang lebih ya contohnya jadi kalau sudah berhasil naik ke atasnya 2740 ya jadi saya kasih mark disini 2740 jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2740 minim ya atau lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya fibonacci retacement 23,6% ya yaitu di atasnya 2440 jadi paling awal kalau mau buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2740 buy kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2840 buy target price-nya sebenarnya target price-nya kurang lebih di sekitar 3.100an ya tapi disini ada checkpoint dulu ya sering high-nya sekitar 3010 jadi kalau dia gagal breakout ke atas 3010 maka ada kemungkinan dia balik lagi ke bawah jadi kalau mau nambah lagi kalau di atas kalau sudah terdekat target 3000 tercapai kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3010 boleh tambah lagi atau buy up atau average up jadi buy-nya bertambah saja nyantai saja jangan terlalu agresif cara saya mulai dari 2740 kalau mau buy di sini di high-nya di sini 2660 masih resiko mendingan sekalian kalau dia berhasil naik ke atas 2740 buy setahap saja terus naik lagi ke atas 2840 buy lagi target-nya kurang lebih 3000 kalau naik ke atas 3010 tambah lagi buy up average up maka ada kemungkinan dia akan mencoba untuk breakout di atas 3220 itu untuk emiten Mika kemudian untuk emiten Silo kita lihat di sini minggu lalu dia super penaikannya terakhir dari kamis dia naiknya tinggi naiknya tinggi tapi kita lihat di sini bagi yang sudah punya itu pasang release top-nya dimana saya perhatikan di hourly-nya kalau yang sudah punya pasang aja trilling stop-nya untuk Silo di 5300 dan di sebentar saya lihat jadi pasang di 5300 dan di sini reswing hanya 5150 itu kalau yang sudah punya trilling stop-nya jadi jangan sampai sudah untung nanti tidak pasang trilling stop nanti malah jadi rugi kemudian bagi yang belum punya kalau mau buy ini di sini kita lihat 1, 2, 3, 4 pada hari ini ada resisten 5500 disini high-nya yang terakhir 1 April 5475 jadi kalau yang belum punya kalau mau buy trading boleh saja tapi jangan terlalu banyak karena kita lihat di sini kenaikannya tinggi tetapi volumenya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya dari lagunya 31 Maret jadi jangan terlalu banyak bisa saja nanti dia terkoreksi kembali minim kalau mau trading baik tunggu kalau sudah berhasil naik keatasnya 5500 baik tapi jangan terlalu banyak kemudian naik lagi breakout keatasnya 5750 barusan tambah lagi maka dia akan berusaha untuk mencapai target 5900an ya kalau dia sudah berhasil naik lagi keatas 6000 boleh tambah lagi buy up ya freeze up maka targetnya dia akan menguji level 6300 sampai dengan 6450 ya itu untuk saya lo ini sekian pembahasan saham AAF itu INAF KLBF INAH Mika selalu untuk periode mingguan 5 April 2021 sampai dengan 9 April 2021 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati